Dan udara dingin semakin sering terjadi di Kabupaten Ngada, serta membuat aktivitas masyarakat lumpuh dan sebagian besar tidak dapat melakukan kegiatan di luar rumah seperti hari sebelumnya. Warga diminta untuk tetap waspada dan jangan sampai lengah jika melihat fenomena alam berubah drastis. Perayaan Natal kali ini diwarnai hujan deras dan angin kencang serta diperburuk dengan cuaca dingin yang membuat sebagian besar warga memilih untuk di rumah saja agar tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Hempasan angin dan hujan deras tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga merusak fasilitas umum termasuk tenda dan ornamen Natal serta dahan kayu yang jatuh berserakan di jalangan. Selain menjaga keamanan dan pelancaran perayaan Natal bagi umat Kristen yang merayakan Natal, terlihat juga aparat keamanan Polres Ngada dan Kodim 1625 Ngada selalu siaga di pos operasi Lilinturanga 2022 untuk bisa bergerak cepat dan melakukan koordinasi terpadu dalam mengantisipasi bencana alam jika hal itu terjadi. Cuaca buruk juga sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dengan tidak berjualannya para pedagang akibat hujan deras dan angin kencang, sehingga banyak toko dan warung yang tutup karena ketiadaan pembeli di tengah cuaca ekstrim. Bupati Ngada Andrea Sparu kepada TVRI meminta agar warga Kabupaten Ngada selalu waspada dengan situasi cuaca yang sering berubah drastis dengan intensitas hujan yang berkepanjangan serta segera mencari tempat perlindungan yang aman jika cuaca semakin buruk. Para masyarakat khususnya Kodim 1625 Ngada saya menghubung untuk kita tetap waspada tidak boleh terlena dengan eforia hari raya Natal tahun baru tetapi lebih kepada kewaspadaan karena kita ketemu bersama situasi sangat luptu aktif ya sewaktu-waktu bisa terjadi khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ngada yang berbukim di lereng atau di daerah lewat sungai tempat-tempat yang rawan terhadap bencana ini memang harus benar-benar waspada dan kita sudah di warning dan kiranya informasi-informasi ini harus diketahui oleh semua sehingga minimal ada kesiap-siagaan Andreas Paru juga sangat berharap agar cuaca bisa kembali normal walau masih di musim penghujan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan demi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari Kabupaten Ngada Leksidunu TVRI NTT